Tendangan langsung kita lihat bagaimana tadi Sebuah pergerakan indah dari Amrita Lumaynalo Hampir membahayakan gawang dari sisi perangan Beruntung tendangan yang masih melebar jauh ke gawang Yojai Hun Ya ini yang dibutuhkan oleh Tendangan Ulang dan dengan kerja di Yogo Tentang bagi Borneo Tendangan dari Wahyu Sekiawan Mulai pemain di Trabukar Dan langsung meresak masuk ke gawang Yojai Hun Tendangan lalu jauh di atas gawang Yojai Hun tadi Tendangan manis sekali Andre tidak terjaga Andre utangkan Walaupun masih bisa diselamatkan oleh Jangan gawang dari Borneo yang sikta lihat Begitu terangkan Bum, kenyawatan seksi dari Nandiyo Arga Winata Dia mengecok satu orang memanggawang Terjadi lagi-lagi Bernando Lalu jauh mengaksimalkan Kembali di penggawang Nandiyo Arga Oleh Bernando Kita lihat dalam tangan Ulang bagaimana tendang mencuru Dan Bum, atas saja tidak ada yang berjaga wapak Setelah menjaga gawang Yojai Hun Tidak bisa mengandalkan bola Ada 3 orang pemain Tidak bisa mengandalkan bola Sangat luar biasa, seksi Dan akhirnya Nomor 12, Andre yang harusnya mencari Dari Peebo melebar lagi-lagi ke Umainalo Begituloh manografen space dari Kita lakukan crossing Sudah dilakukan Sundulan dari Terlalu keras ya, Rwitt Ini ancaman perkara dari Hathias Korty Dan sebuah sundulan yang tidak muncul Sudah dilakukan oleh Hathias Korty Dia dikawal Semudulah akan terjadi gol Terlalu jauh Beruntung masih ada Umainalo Terakhir sudah pertandingan babak pertama Pertandingan D.A.D. Mahakal Pertama untuk sementara Borneo FC Unggul dengan score 2-1 dari Mitra Hukar Dihalau oleh Yojai Hun Dihalau oleh Yojai Hun Dihalau dibelain Bauta Kasih Belum berhasil Menai kontan lunas tanpa DP kesalahan tersebut Menjadikan timnya imbang Dua orang pemain Diego Fischel Tentang pemain baru Renan Alves Setiap Andre tidak tertawal ya Menata bola liar Karena tiga orang tadi Tidak bisa mengamankan bola Dua orang pemain back dari Borneo FC Dan back-up Hancang gawal dari itu Eo Arjo Winapa Jadi hasilnya kencang Cunggu depan Maru Sio di sana Kembali ke kaki Oh sing Sudah dilakukan Dibuang saya Kembali ke kaki Tibo Titus Bonai Utak atik Tibo Pelan Belain Masih belain Oh Kembali Rengat kita lihat Bayi tayangan ulang Diri bebas dia Tetapi sumbernya masih Melenceng tipis saja Dari gawang Yojai Hun Ya ada di beberapa momen ya Para pemain Main yang baru masuk Sultan Sama langsung Membawak Unggul bukar Dua Tanpa kerta terkawal sekarang Lihat Tidak terjaga Dan tidak Tidak terjaga Dan tidak Offside Karena masih ada Satu pemain Petra Luka Persisa Di depan gawang Tidak terjaga Tidak terjaga Mungkin yang ini memang Posisinya sedikit Offside Dan gerakan dari Uma Nailo ini Juga bisa Di Menjurus Sudah Dilakukan Lagi-lagi kita lihat Bagaimana Keluang Tidak Fernando Rodriguez Masa Dari Tidak terjaga Posisinya Desehat Dari Lawan Tidak Tidak terjaga Tidak terjaga Tidak terjaga